Selamat datang kembali di channel Audian Audina Kali ini kita bakal bahas mengenai kebrutalan Akaza Yang mampu mengalahkan Kyojuro Sang Pilar Api dalam manga Gimetsu no Yaiba Mari kita mulai langsung pembahasannya Bagi yang udah baca manganya maupun nonton movie-nya di bioskop Pasti juga udah tau kalau dalam pertarungan kedua orang ini Yang keluar menjadi pemenangnya adalah Akaza Dan Kyojuro disini sampai meregang nyawa Beberapa orang ada yang berteori kalau saat itu Kyojuro kalah Karena dia sudah cukup kelelahan melawan iblis bulan bawah nomor 1 Dan karena dia juga mengeluarkan energi yang cukup banyak Saat berusaha menyelamatkan para penumpang dari kecelakaan kereta api Itu pendapat yang sederhana dan sedikit masuk akal sih Tapi itu belum sesuai dengan kenyataan yang terjadi Akan saya jabarkan alasannya kenapa Akaza bisa mengalahkan Kyojuro saat itu Kita masuk ke detail pembahasannya sekarang Yang pertama adalah karena iblis bulan atas itu ada di level yang berbeda Ada 12 iblis bulan yang sudah diciptakan oleh Muzan Terbagi dari 6 iblis bulan bawah dan 6 iblis bulan atas 6 iblis bulan bawah tergolong iblis yang sebenarnya masih dengan mudah bisa diatasi oleh para pilar pemburu iblis Tapi itu beda cerita dengan 6 iblis bulan atas Perlu kalian ketahui kalau selama 113 tahun 6 iblis bulan atas tidak ada yang terbunuh satu orang pun Malahan dalam 113 tahun itu 6 iblis bulan atas terus menerus menghabisi para pilar pemburu iblis Sudah paham kan ya sampai disini 6 iblis bulan kelas atas ini memiliki kemampuan yang begitu kuat dan sangat mengerikan Menurut Tanjiro sendiri bahwa iblis bulan atas itu begitu mirip seperti bau Muzan Itu wajar karena darah Muzan banyak yang mengalir dalam iblis bulan atas Kalau kalian berpikir Gyojuro bisa mengalahkan Akaza dalam satu lawan satu itu salah Untuk mengalahkan satu iblis bulan atas Tepatnya yang berada di peringkat tiga besar bisa membutuhkan 2-3 orang pilar untuk menghadapinya Sulitnya bukan main hanya untuk melawan satu iblis bulan atas saja Berlihat saja dalam kasus pertempuran melawan iblis bulan atas nomor 6 Di sini Tengen sang pilar suara membutuhkan bantuan dari Tanjiro dan kawan-kawan Setidaknya bisa digambarkan saat itu 2 pilar melawan satu iblis bulan atas Dan untungnya berakhir kemenangan untuk tim Tanjiro dan kawan-kawan Itu pun setelah mereka mengeroyoknya habis-habisan Itu iblis bulan atas peringkat paling bawah saja harus dikalahkan dengan cara keroyokan Tengen sang pilar suara saja sampai kehilangan salah satu tangannya Dia pun juga pensiun menjadi seorang pemburu iblis Jadi kalau dibandingkan sama Akaza beda level lagi Akaza itu iblis bulan atas nomor 3 Tidak mungkin kalau Kyojuro bisa mengatasinya satu lawan satu Akaza seorang ahli bela diri Beberapa dari kalian pasti juga sudah tahu Begitu menyedihkannya masa lalu Akaza sebelum menjadi seorang iblis Tapi tenang saya disini gak bakal bahas masa lalunya Yang saya bakal bahas adalah kemampuan Akaza saat menjadi manusia dulu Ternyata jauh sebelum menjadi iblis Akaza sudah memiliki kemampuan bertarung yang begitu luar biasa Dia menjadi seorang kriminal di masa lampau Dan mampu menghajar orang-orang yang berusaha menangkapnya Belum lagi Akaza ini juga mendalami kemampuan dalam bela diri Jadi sebelum menjadi iblis Akaza itu adalah seorang ahli bela diri Makanya saat bertarung melawan Kyojuro Akaza benar-benar terlihat seperti seorang maniak bertarungan Yang ada dalam pikiran Akaza hanyalah bertarung saja Dan dijelaskan dengan detail di masa lalu Akaza Dia bahkan bisa menghabisi banyak orang dengan tangan kosong saja Itu terjadi karena Akaza sudah kelap mata akibat kehilangan semua yang berharga baginya Gurunya dan calon istrinya yang saya maksud di sini ya Peristiwa pembantean yang dilakukan Akaza itu begitu mengerikan Mayat-mayatnya begitu banyak dan dalam kondisi banyak yang hancur Catatan peristiwa kejadian tersebut bahkan dianggap mengada-ngada Dan dianggap itu adalah perbuatan seorang iblis bukan manusia Kejadian yang mengerikan itu sempat membuat Muzan tertarik Tapi betapa terkejutnya Muzan setelah dia tahu Kalau ternyata penyebab pembantean itu adalah seorang manusia saja Dan seseorang itu adalah Akaza Di momen pertemuan Muzan dan Akaza inilah Akhirnya Muzan merubah Akaza menjadi seorang iblis yang begitu kuat Di sini Akaza sudah pasrah dan berdiam diri saja Karena dia sudah tidak peduli dengan apapun lagi Dia sudah kehilangan semua hal berharga dalam hidupnya Kenpun Sokuhaki milik Akaza Saya sebut salah satu kemampuan Akaza seperti itu Karena memang pada nyatanya kemampuan Akaza ini sedikit mirip dengan milik Katakuri Akaza ini seperti bisa melihat sedikit ke masa depan Sama seperti haki milik Katakuri Kemampuan itu berasal dari teknik kompas mendeteksi yang digunakan oleh Akaza Dan kemampuan Akaza ini tidak cocok dengan gaya bertarung milik Kyojuro Kyojuro ini memiliki semangat bertarung yang begitu berapi-api Jadi gini Semakin tinggi semangat bertarung seseorang Maka akan semakin mudah bagi Akaza untuk menebak arah serangan yang akan datang Dengan teknik kompas pendeteksi ini Akaza bukan hanya bisa menangkis serangan yang datang dari sang pilar api Kyojuro Akaza bahkan mampu membuat serangan balik langsung terhadap Kyojuro Kalau yang lihat movie-nya pasti sadar kan Kalau Kyojuro dalam pertempuran itu dia cukup kebingungan Dia merasa kenapa Akaza ini bisa bereaksi begitu cepat atas serangan yang ia berikan Berbagai serangan Kyojuro bisa diatasi Dan Akaza mampu menyerang balik dengan begitu efektif Akaza mampu melukai Kyojuro sampai-sampai mata Kyojuro terluka kan Pergerakan apapun yang Kyojuro lakukan sudah terbaca dengan sempurna oleh iblis bulan atas nomor 3 ini Akaza juga malah terlihat bermain-main dan begitu santai sekali Dan maaf juga buat kalian para fans Kyojuro Pertarungannya melawan Akaza ini tergolong begitu singkat Jika dibandingkan dengan pertarungan-pertarungan besar lainnya dalam manga Gimezu no Yaiba ini Detail singkat itu saja yang bisa saya berikan kali ini Jadi sudah jelas ya Kalau sekalipun saat itu Kyojuro sedang dalam performa terbaiknya Hasilnya bakal sama saja Bukan Kyojurunya yang lemah Tapi Akaza saja yang terlampau kuat Untuk kalian ketahui juga Bahkan di bagian cerita pertempuran terakhir Saat Gyu dan Tanjiro melawan Akaza Gyu sebenarnya bakal dilubangi juga seperti yang dialami Kyojuro Paham kan? Satu orang pilar sekelas Gyu saja juga kewalahan melawan Akaza Sedikit tambahan lagi Dalam duel Tanjiro dan Gyu melawan Akaza Tanjiro pun juga bisa menebas lahir Akaza sampai kepalanya terputus Itu pun Akaza belum kalah juga Yang baca manganya pasti tahu kan Akaza ini kalahnya karena dia meledakan dirinya sendiri Setelah meledak itu pun Dia sebenarnya masih bisa beregenerasi lagi Kalau saat itu Akaza milih terus beregenerasi Mungkin Gyu dan Tanjiro gak bakal selamat Sadarkan kalian sekarang betapa mengerikannya iblis bulan atas nomor 3 ini Demikian pembahasan kali ini Terima kasih sudah mau menonton video ini Cek juga video kami yang lain ya Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bye 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 bye